...tasio Boko Metal, dengan sutradara Ian Pertiwi. Penunggu Telaga Angkar. Suatu sisa mengenai terbukanya tabir penuh misteri sebuah telaga yang banyak memakan korban. Diselim dengan kisah kepahawanan yang baga berani, dan tanpa mengenai rasa takut, bahkan bersedia mengorbankan dirinya sebagai simbol Telaga Angkar yang penuh misteri. Dalam seri yang ke-10 ini, didukung oleh Astriati sebagai dini pelet, Bambang Jigen sebagai Restri Sindi, Francisca sebagai Nyai Ratu, Ape Burhan sebagai Wong Bagus Tua, dan Harry S. sebagai Kiparja. Pengantar cerita, Ellie Binsuma. Selamat menengarkan. Pada bagian ke-9 telah dikisahkan, Restri Sindi telah bermumpi aneh. Dalam mimpinya itu, dia bertemu kembali dengan gadis bernama Ahmad. Dalam mimpinya itu, Restri Sindi diajak Agung ke sebuah istana yang ada di dasar pelagang. Lalu diperkenalkan dengan seorang perempuan tua yang disebut sebagai Nyai Ratu. Ketika dia diajak ke kamar Nyai Ratu itu, dia diajaknya untuk tidur bersama. Ayolah kemari. Jangan kau terus berdiri di situ, anak muda. Kau seurusnya orang tolong. Apakah kau tidak biasa tidur bersama seorang perempuan, ah? Ayolah naik keranjang tidurku ini. Aku sudah siap. Ayolah, naik keranjang tidurku ini. Ayolah cepat. Jangan sampai suhu pengawalku datang dan akan memendalai hermu. Ayolah, naik keranjang tidurku ini. Ayolah. Kau sudah berada di depan rancang tidurku. Tapi kau masih belum lihat keadaan tubuhmu. Karena rancang tidurku ini, aku tutupi kelambu hitam. Ah, aku sudah membuka tubuh kau. Kau bukalah kelambu hitam penutup panjang tidurku itu. Aku, aku, aku. Ini apa? Boda sekali kau ada budak. Kau harus menemani aku tidur. Ayo, bukalah cepat kelambu penutup panjang tidurku itu. Ayo, bukalah cepat. Dan kau harus naik untuk tidur bersamaku. Cepat berada. Baiklah. Baik. Aku akan membuka kelambu hitam penutup panjang tidurku ini. Jangan, jangan, jangan. Restu, 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 kenapa? Tak kenapa? Restu, bapak. Mas saya bermimpi, bapak. Baru saja saya bermimpi. Merup sekali. Aneh. Tengoklah kata. Kau bermimpi buruk, nanti apa? Restu sendiri kemudian menceritakan tentang kejadian yang dialami dalam mimpinya. Wombagus menjadi heran. Benarkah mimpimu begitu? Hah? Kau bertemu lagi dengan gadis bernama Arnu? Lalu kau diajak ke sebuah istana yang ada di dasar telaga angker itu? Lalu kau ingin diajak tidur perempuan tua yang dikenal sebagai Nyai Ratu? Dan Nyai Ratu itu kemudian berubah wujud menjadi makhluk siluman berbentuk bulat besar. Aneh. Apakah sebenarnya Nyai Ratu itu adalah makhluk siluman penunggu telaga angker itu? Dan sepertinya gadis Arnu itu juga adalah istriku. Karena Arnu dulunya mati bunuh dulu di telaga angker itu. Kukira semuanya memang begitu, Pak. Mohdnab siluman penunggu telaga angker. Kukira adalah memang cermaan perempuan tua bernama Nyai Ratu. Iya. Dan gadis bernama Arnu. Aku yakin dia pasti istri bapak. Kalau benar begitu, jadi Arnu menjadi penghuni istana siluman dasar telaga angker itu? Bapak mengatakan kalau di dasar telaga ada istana siluman. Eh, semua itu kan cuma mimpi, Pak. Belum pasti. Apakah memang semua itu kenyataan? Tapi, Bapak yakin kalau semua mimpi ini akan terjadi sungguh-sungguh? Dan sebenarnya memang ada. Entahlah. Saya sendiri belum bisa memastikan. Apakah memang di dasar telaga angker ada istana siluman yang dihuni perempuan tua yang dikenalnya Nyai Ratu? Eh, mungkin juga dia jelmaan makhluk siluman penunggu telaga angker. Eh, jika semua mimpimu jadi kenyataan, tentunya benar. Bahwa di dalam dasar telaga itu bersemayam makhluk siluman jelmaan. Eh, sudah lah restu. Sebaiknya kau tidur lagi. Hari masih malam. Aku akan keluar kamar ini. Besok, bukankah kita masih akan melanjutkan pencarian kita pada wanita itu? Oh, iya. Setelah Buang Bagus keluar dari kamar itu, Restu Singi kemudian tidur kembali. Malam terus berlanca. Di rumah Kibarja, si Dukun Tua itu rupanya masih bernapsu dan penasaran kepada Mulang Cahya. Karena dia sudah dua kali gagal dalam melampiaskan nafsunya. Malam ini, aku tidak boleh gagal dalam melampiaskan nafsunya pada wanita itu. Aku tidak peduli dengan warangan si Dukun Tua itu. Dia sudah membohongiku. Dia sudah membohongiku. Dukun, dia pernah bilang. Apa maunya, si Nenek Bungkuk itu? Aku tidak boleh gagal lagi. Mudah-mudahan si Nenek Bungkuk itu tidak ada di kamar itu. Aku akan menunggu, Tiduk. Aku khawatir. Nenek Bungkuk itu ada di kamar itu. Bungkuk itu tidak ada di kamar itu. Ah, rasanya aneh sekali. Kenapa wanita itu sejak kemarin tidur tidak bangun-bangun? Dia itu seperti orang pingsan saja. Ah, Nenek. Apakah memang wanita itu pingsan? Kira ini kesempatan yang sangat baik. Jika benar wanita itu sedang pingsan, tak ada suitnya aku melaksanakannya. Sebaiknya, aku cepat langsung. Babe. Ya? Abis makan, cobek bekas sambalnya pinjem ya. Hah? Buat apa? Buat mulut hati aku ke hati kamu. Ini mulai deh. Aduh, enggak. Mata kemasukan ini? Hah? Kemasukan sama? Kemasukan bayangan kamu. Aduh, mulut. Aduh, mulut. Hah? Di wayu kok malah mulut? Kok sebenarnya tahu? Aduh. Hah? Oh, makan pedas emang bisa bikin mulut. Hah? Tenang. Begitu mulut, nih, minum satu tablet entrostop. Serap racunnya, stop mulutnya tanpa bikin semblit. Ya? Kalau udah diare, baru minum dua tablet. Dengan atapulgit dan pektin, stop mulutnya, stop diarenya. Oh, untung mau entrostop. Eh, Ben, di rumah ada perben, enggak? Hmm? Buat apa perben? Enggak, buat lembukus hati aku dan hati kamu. Iya, apaan sih? Enggak. Ih, ih, ih. Lamin, lamin. Begitu mulut, minum entrostop. Ih, Barja segera bergerak membuka pintu kamar itu. Tetapi baru saja tangannya memegang dagang pintu kamar itu. Dia dikejutkan dengan suara yang menegurnya. Barja. Oh, sudah ada redakangku, nenek. Aku tidak melihatmu datang. Barja. Masihkah kau penasaran dengan wanita itu? Ah, kau akan melanggar laranganku. Kau ingin mengulangi kegagalanmu melampiaskan nafsu-mu pada wanita itu. Ah, 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 tidak. Saya. Saya. Tutup mulutmu dukun cabut. Seharusnya kau bantu aku menjaga wanita itu. Dia sedang mengandung. Dan sebentar lagi wanita itu melahirkan. Barja. Jangan sekali-kali kau sentuh dia. Ingat itu. Tapi, nenek. Nenek telah berdosa pada saya. Bukankah semula nenek malah menyuruh saya untuk tidur dengan wanita itu? Jika nenek berhasil membawa wanita itu dari rumah wong pagut. Apakah, apakah benar wanita itu mengandung? Benar. Dan kau harus tahu, niatku semula sudah berubah. Kau malah tidak boleh tidur dengan wanita itu. Mengerti? Ayo, kembalilah ke kamarmu. Ayo kembali. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Itu sama denganku. Aku sudah berada di sepanjang jalan tepi yang telaga angker. Tapi, di tempat ini sepi-sepi saja. Aku tidak melihat ada seorang tubuh sekitar telaga itu. Apakah memang wanita itu tidak ketelaga itu? Ya, biar denganku aku taruh di tepi jalan ini. Aku akan ketelaga itu. Sebentar lagi, Arya akan senjak. Aku harus cepat turun dari atas denganku ini. Rom Bagus melangkah meninggalkan delman-nya. Setelah sampai di bibir telaga angker itu, laki-laki tua itu memperhatikan keadaan di tempat itu. Dan saat itu, hari mulai senjak. Masa, kita lari! Masa, kita lari! Masa, kita lari! Masa, kita lari! Boleh, kita lari! Boleh, kita lari! Boleh, kita lari! Ya, 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 boleh, boleh. Dengerin ya. Aktifitas tinggi, olahraga berkeringat, Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Haha, siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu, saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lebak, kepanasan, keringutan, akibatnya saya kena gatal jamur. Gatal banget! Dan bau kaki lagi. Kan ada salam impor! Saya pernah coba salam impor. Eh, bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada kalpanas krim. Kalpanas krim aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, gatal pas! Gatal pas! Salam! Pastikan, kapalas krim. Tidak, klinis atas, ketajang. Oleskan saja, kapalas krim. Kami ada anak muda bernama rostusin di hidurnya kita. Sudah dua kali dia bermimpi bertemu seorang gadis, yang nyamannya sama dengan rinu. Kukira itu adalah kau. Malam mimpinya itu, kau masih hidup. Kau tinggal di sebuah istana, yang ada di dalam pasar telaga itu. Jika benar begitu, aku bahami, ya. Tapi, aku khawatir, jika dirimu ternyata sudah berwudut menjadi makhluk siluang pembunyi telaga angker ini. Lama sekali, wang bagus berada di telaga itu. Seolah-olah dia sedang bercakap-cakap dengan armin istrinya. Dan tanpa terasa, senja mulai tunggu lama. aku harus pergi. Aku khawatir, rostus sudah menunggu ke durumu. Jelman itu bergerak perlahan, meninggalkan tempatnya. Pekatuk ketika baru saja berjalan agak jauh. Siapa yang berjalan menunggu ke arah jalan ini? Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan, Ibu Fitri? Benar. Obat mah masih praktis. Masa sudah dilebutin urusan antar jemput anak, urusan gapur, urusan rumah. Obat mahnya masih lebut jendok-jendokan. Takutnya enggak pas, takranya. Mending kayak rumah tuh praktis. Sejain deh. Di rumah, juga tak obat, di tes, di mobil, di kantor. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di rumah. Punya, dari sakitnya nyaman lambungnya. Kan rumah ada si... si... apa ku? Hidrotalsin. Rumah, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsin. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah, tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya, yang prasus atasi sakit mahnya. Rumah, obatnya. Produksi KB Pharma. Info lengkap. Klik www.ahlinyalambung.com Berkata-kata yang pakai bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Bagaimanakah kisah selanjutnya?